Wuih, siapa yang suka semur? Kita mau makan semur daging yang best banget. Pertama-tama kita tumis dulu nih serahnya. Salam, longkuas, dan bumbu semurnya. Sampai harum dan mewangi sepanjang hari ya. Lalu tambahkan air, bumbu penyedapnya, dan kucurin kecap manik juga nih guys. Tuh, lihat ya. Warnanya langsung berubah ke coklatan. Terus kita masukin di dagingnya. Aduk-aduk biar jadi satu kesatuan. Terus kita tumpahin deh sampai bumbunya meresap dan warna dagingnya berubah. Sampai berwarna hitam-hitam seksi guys. After that, kita plating dulu ya. Beb, kita mau makan nasi yang gak biasanya nih Beb. Kita tumis dulu nih bawang merah dan bawang putih sampai wanginya nyerang sang ke hidung. Terus masukin deh serai yang udah kita haluskan. Yang gak ketinggalan nih nasinya. Masukin dan aduk-aduk jadi satu. Masukin juga ke comberang yang udah dihalusin. Aduk-aduk biar merata ke semuanya. Terakhir, tambahkan bumbu penyedap biar makin sedap. Yuk, makan yuk. Eits, tunggu dulu nyai. Masih ada nih ayam bakar kuning guys. Kita tumis dulu ya. Bumbu kuningnya sampai harum dan ngahiyung ke hidung aku. Terus baru kita masukin nih ayamnya. Tambahin air sedikit. Aduk-aduk. Masukin bumbu penyedap. Terus kita tunggu deh sampai bumbunya meresap ke pori-pori daging ayamnya. Hmm, bagaimana tuh coba liat ya. Daging ayamnya udah mengkilap seksi banget. Langsung aja kita bakar guys. Uh, denger gak sih guys? Pas ayamnya kena bakaran. Wih, bikin lapar nih. Ayamnya jangan lupa dibalik-balik ya. Biar matang sempurna. Kalau udah matang kita plating yang cantik. Hi guys, balik lagi di Bikin Lapor. Lapor terus. Oke guys, hari ini aku sama Nyai lagi makan dari Sa... Nusa. Cendana Kertring. Kertring, bener pinter. Nah, bisa cari ya guys. Langsung aja nih. Kita campur nih nasi kecombrangnya. Ya. Oke, pertama yang kita cobain apa? Ini dulu nih. Oke, semur. Nggugah selera banget ini. Kita icip ya. Ini wangi banget loh. Parah. Aku mau cobain aslinya. Bebs, ini semur dagingnya lembut dan empuk. Alias nonjok banget rasanya. Ini sih best of the best guys. Semur dagingnya kita belah aja langsung raput. Tak berdaya kesiannya. Pokoknya rasanya itu gurih banget. Pas nyampe ke mulut aku, dak gurih nyoy. Juara banget. Gomburnya bener-bener lekoh. Kenceng. Ini ya. Ini tuh kayak semur-semur yang dibikin di kampung-kampung. Enaknya juara. Bener kan? Bener. Aku mau cobain nasi kecombrangnya dulu. Iya bener. Tanpa ape-ape. Langsung deh kita pertemukan sama nasi kecombrang yang harumnya mengitari seisi panjuru hidung ini, babs. Woy guys, kenikmatannya level yang hakiki banget nih semur dagingnya. Rempah-rempahnya merasuki ke dalam sela-sela dagingnya guys. Rasanya best of the best. Sambelnya bener-bener mengkrenyung. Pedas. Pedasnya enggak pedas-pedas banget. Petenya juga krek gitu. Petenya fresh. Pokoknya kalian yang di rumah pasti ngiler. Lihat nih ya. Ini enggak pedas banget sambelnya. Best ini. Ini best ini rekomendasi banget. Bener. Ini masaknya baru yang namanya dibilang masak pake hati. Bener. Masak bukan karena mau dijual tapi yang supaya yang makan itu makannya enak. Nah sekarang kita cobain nih menu selanjutnya yang enggak kalah pol rasanya. Ada ayam bakar kuning yang membunca nih guys. Kita hajar nyok. Wow, wow, wow. Wow, ayam bakar kuningnya ini bikin huru-hara di seluruh rongga mulut gue pas banget nih, Beb. Ini kita cobain sama nasi kecombrak ya. Bener. Aduh, duh. Ini sih rasanya jor-joran banget. Ini adalah definisi kenikmatan yang nampol sesungguhnya. Ayam kuning plus nasi putih. Best banget. Ini gak tau lagi konsep dia bikin nasi kecombraknya itu kayaknya masuk ke segala arah lauk, iya enggak sih? Ini kayaknya jadi salah satu nasi favorit gue. Ini kan enak. Enak. Unique. Authentic. Ini ada udang. Udangnya juga sambelnya kayaknya ini parah nih. Nginjol-tot nih. Ini cara makannya kayaknya dicocol gini nih. Meledak pisan. Parah. Cium. Pas kering iler kayaknya duduk makan. Sambelnya kayaknya sambel terhasi coba cium. Udangnya kriuk banget nih guys. Kecil-kecil nonjok juga nih udangnya. Gokil, Bebs. Ngerasain keunggulan dari si udang. Membarang. Bismillahirrahmanirrahim rumah makan ya. Oh my guys, udangnya bikin meremelek guys. Dan juga bumbunya yang meresap ke dalam-dalam. Wow. 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 Enak kan udangnya? Hmm. Sumpah. Ini orang yang bikin. Memperhatikan setiap detail rasa. Detail dari bahan baku. Dia kerasa sama kita nyampe. Dan suka. Makan lagi yuk. Hmm. Semua makannya. Satu lagi. Ini sambel. Ini pedas. Ini pedasnya extra hot. Ya gak sih? Parah. Buat kalian yang suka pedas kayaknya alternatif buat kalian. Parah. Yuk makan lagi yuk. Duduk gue suka banget loh sama ini. Kuahnya dari daging ini. Kuah-kuah guys. Jangan kasih ampun ye. Best banget ini udang. Apa lagi dikawinin pake sambel terasinya. Aduh. Mana tahan rasanya nagih. Terus pengen nyuap-nyuap lagi. Wajib banget deh Bebs. Makan pake menu-menu yang tadi. Kenikmatannya tak lekang oleh waktu. Yang kepo banget sama menu makanan hari ini. Cus. Langsung berangkat ke Instagramnya Bikin Laper. Di at Bikin Laper Trans TV ya. Informasinya lengkap banget disana pastinya. Jangan kemana-mana dulu nih guys. Abis ini aku dan Kani kita bakal bikin lapar kalian semuanya ye. Pokoknya stay tune terus. Dibikin Laper. Laper terus.